assalamualaikum beda dari biasanya putu ayu pada umumnya menggunakan topping kelapa tapi di resep kali ini saya menggunakan topping keju jadi yuk simak videonya sampai selesai Terima kasih sudah subscribe channel Fitri Ratnasari aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan untuk video terbaru dari Fitri dan jangan lupa like dan share video ini jika bermanfaat bahan yang digunakan cukup sederhana ya di sini saya menggunakan 2 butir telur 135 gram gula pasir setengah sendok TSP 150 gram tepung terigu satu saset santan instan dan pasta panen secukupnya santan dan pasta ini kemudian saya tambah sedikit air jadi total keseluruhan lebih kurang 80 ml dan terakhir untuk toppingnya saya gunakan keju parut secukupnya untuk langkah pembuatannya sendiri mixer telur gula pasir dan SP sampai mengembang kental setelah mengembang kental seperti ini kemudian turunkan ke kecepatan mixer hingga speed rendah tambahkan terigu bergantian dengan santan untuk step ini jangan terlalu lama di mixer ya cukup asal semua bahan tercampur rata saja setelah semua bahan tercampur rata matikan mixer dan aduk dengan spatula hingga tercampur rata siapkan cetakan dan olis tipis cetakan dengan minyak goreng selanjutnya letakkan keju parut di bagian bawah cetakan dan tuang adonan hingga penuh selanjutnya kukus lebih kurang 20 menit hingga matang cukup menggunakan api sedang putuk keju siap untuk disajikan terima kasih sudah menonton video ini semoga bermanfaat dan selamat memasak selamat menikmati